Hai teachers, welcome back in Accidental Teacher Channel bersama saya, Misari Bagi anda yang baru pertama kali mengunjungi channel saya, selamat datang Perkenalkan, nama saya Misari dan saya seorang pendidik Nah, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang indikasi kecurangan di kuis yang saya buat di kuisis Jadi, pada saat penggunaan kuisis yang tentunya sangat dibutuhkan oleh pendidik ya, apalagi di masa online learning seperti ini gitu Oleh karena itu, di video kali ini saya ingin berbagi beberapa hal penting yang harus kita lakukan pada kuis yang ada di kuisis Agar meminimalisir kuis yang ada di kuisis di hack oleh ya siapapun pesertanya gitu Sebelum lebih jauh kita tahu bagaimana cara mengatur settingan di kuisis ini Sebelumnya saya ingin kasih tahu dulu berdasarkan evaluasi, bukan evaluasi sih, research kecil-kecilan yang saya buat melalui internet Ada lima hal yang biasanya dilakukan oleh si hacker-hacker ini gitu Apa aja kira-kira lima hal tersebut? Yuk kita lihat satu-satu ya Nah, yang pertama itu adalah mereka akan mengganti kata join Nah, biasanya di kuisis itu pada saat mereka main, mau masuk ke kuisnya itu Di linknya itu akan ada kata kuisis.com slash join slash kemudian ada urutan-urutan Misalnya note atau eye view dan lain sebagainya Nah, mereka akan mengganti kata join tersebut menjadi admin Sehingga pada saat diganti menjadi admin, maka yang tampak adalah kuis tersebut di akun guru gitu Di akun si adminnya itu Nah, sehingga di situ mereka bisa tinggal klik tunjukkan jawaban Wow, cerdas ya Kemudian yang kedua adalah mereka menggunakan akun kuisis sebagai pengajar Jadi mereka masuk, mereka buat akun baru Instead of sebagai murid, tapi mereka masuk sebagai pengajar gitu Nah, dengan menjadi pengajar tentu mereka bisa melihat kuis yang diinginkan ya Kemudian ada cara yang ketiga yaitu mereka menggunakan skrip yang tersedia Dengan cara membookmark laman home google Dan mengaktifkannya saat akan mulai game Saat game dimulai, maka jawabannya akan kelihatan gitu Nah, kemudian yang keempat ada skrip lagi Di skrip ini justru lebih canggih lagi Nanti bukan hanya jawabannya aja yang kelihatan Tapi pada saat mereka memainkannya, itu jawabannya akan di gamenya itu ya Di gamenya itu akan langsung ada jawabannya Jadi kalau misalnya yang lain ungu-unggu-unggu Maka yang jawaban benarnya akan menjadi warna hijau Itu lebih, hmm, luar biasa ya Kemudian yang kelima yaitu dengan menggunakan website pendukung Untuk mengetahui jawaban kuis Nah, yang ini merupakan yang paling efektif Yang biasanya agak susah untuk diatasi dengan men-setting kuis kita Akan tetapi Kalau menggunakan website pendukung Maka si anak didik tersebut harus bayar Jadi setidaknya bisa tereliminasi lah Siapa yang mau bayar, siapa yang enggak gitu ya Jika ada teman-teman pendidik yang mungkin tahu Bagaimana caranya meminimalisir kecurangan Dengan menggunakan website pendukung Maka boleh dong tulis di komen Supaya kita bisa sama-sama review ya Oh iya, website pendukungnya bisa menjadi keys.me Dan biasanya itu berbayar Ada juga website pendukung lain Namanya quizzes.rock Tapi ini yang gratis Dan untungnya masih bisa kita minimalisir Dengan settingnya yang akan kita setting nanti di sini Jadi langsung aja saya ingin tunjukkan beberapa cara Bagaimana kita bisa meminimalisir Kecurangan sequences ini ya Oke, langsung saya gunakan layar Di sini saya sudah menyiapkan dua pertanyaan ya Dua pertanyaan di sini Pertanyaan dua dan pertanyaan satu Nah, sebelumnya juga saya punya Ini satu pertanyaan review Nomor 2 for ASE Jadi pokoknya ini adalah satu pertanyaan Yang sudah dibuat teman saya sebelumnya Tapi ini juga saya gunakan Kenapa saya gunakan? Karena kebetulan kita mengajarnya satu departemen gitu Jadi satu departemen, satu kelas Dan ini yang kita gunakan untuk mengajar dari kelas Misalnya kelas 4, kelas 41, 42, 43, 44 Nah, si pertanyaan ini kan bisa Di quizzes ini enaknya itu kita bisa berbagi ya Saling sesama pendidik Nah, jadi ini sudah saya copy kan dong ya Langsung ke quiz saya Nah, tadi masih ingat ya Cara satu, cara dua Yang saya jelaskan di awal Cara satu, cara dua Dimana si anak murid itu bisa buat akun pendidik Kemudian ini bisa aja langsung mereka cari Caranya gimana? Mereka bisa langsung ketik di pencarian Kemudian ketik judulnya Jadi ketika mereka punya akun pengajar Atau mereka merubah Apa sih namanya? Linknya dari join menjadi admin Maka ini akan tampak Nah, disini saya sudah buat contohnya untuk disini Nah, saya buat satu akun lagi ya Saya buat satu akun lagi disini Sarai School Dan ketika saya ketikan ini Review number two for SA number two Dan saya juga sorting most relevant Filtered by elementary science Ketika dicari maka ini akan tampak di pencarian Jadi bisa bayangin ya Kalau mereka masuk ke akun pengajar Kemudian mereka tinggal cari dong Tinggal cari quiz sesuai dengan judul kita Sesuai nama kita Kemudian dicari scrolling ke bawah, ke bawah, ke bawah Terus ketemu quiznya Gawat gak? Gawat banget ya Jadi Bagaimana kita bisa mengatasi hal ini? Ini gampang banget Ya, teman-teman pendidik Caranya adalah Gampang sekali kita tinggal klik di pertanyaan Ya, di Ini, di Apa sih namanya? Di quiznya Terus kita langsung Nah, sebelum kita masukkan Nah, bayangkan kalau mereka bisa cari ini quiz Dan mereka dapetin ini quiznya Kemudian lihat ini Mereka tinggal klik tunjukkan jawaban aja Nah, maka jawabannya akan muncul Jadi mereka tinggal kerjain Gitu Nah, jadi agak Gampang banget ini Kalau mau di-hack Tapi Ini bisa tidak di-hack Dan bisa tidak didapatkan di pencarian Dengan cara kita klik edit Kemudian Setelah itu Lalu di bagian sini kita bisa klik public Kemudian Di sini kita bisa setting pribadi Hanya dapat dilihat Anda Kemudian simpan Nah, ini udah saya coba Dan pertanyaannya gak bisa dicari lagi Jadi, kalaupun misalnya si Anak didik itu dia Masuk ke akun pengajar Kemudian Ataupun mengubah linknya Menjadi link admin Maka Dia gak akan bisa cari ini Kalau dia Buat linknya jadi link admin Maka Si pertanyaan-pertanyaan ini Nanti akan Kosong dia Itu tadi cara meminimalisir Potensi hacking Di metode 1 dan metode 2 Nah, untuk metode 3 dan 4 Yang menggunakan script Biasanya QZ sudah Mengembangkan keamanan Platformnya Secara berkala Berdasarkan riset kecil-kecilan tadi Skripnya itu bergantikan Jadi, dari satu script Kemudian Mungkin bulan depannya Scriptnya gak bisa dipakai lagi Jadi, kita gak terlalu Mengkhawatirkan yang itu ya Tapi, ada cara yang kelima Yaitu Menggunakan website pendukung Kalau website pendukungnya berbayar Maka We cannot do anything Tapi, kalau website-nya Tidak berbayar Alias gratis Kita bisa men-setting juga Di sini Supaya Pertanyaannya itu Tidak bisa di-hack Nah, salah satunya Yaitu dengan cara Di sini saya udah buka Quizzes.rocks Ini salah satu Website atau platform Yang gratisan Jadi, Quizzes.rocks ini juga bisa Parahnya lagi Ini bisa digunakan sebagai Ekstensi di Chrome Jadi, sudah otomatis Nah, di sini gampang sekali Kita tinggal masukkan GamePink aja Sekarang kita mau coba Pertanyaan satu ini tadi Bukan pertanyaan yang di private Ya Dan, bukan pertanyaan yang di private Dan ini Kita tinggal klik Berikan pekerjaan rumah Kemudian Kita Tugaskan Ya Di sini kita dapat Linknya Di linknya ini Tinggal kita copy Kemudian kita masukin ke Sequizzes.rocks Ingat ini ada spasi Oke Dan tinggal klik Get Answer Oke Nah, di sini kita langsung bisa lihat jawabannya The fish get oxygen from Dissolve oxygen in the water Mari kita lihat apakah benar jawabannya Kita lihat di sini Back Saya lihat Oke Sorry Saya lihat dulu pertanyaannya Apakah benar The fish get oxygen from Dissolve oxygen in the water Some fish have colorful body color To help them to Hide from predator To hide from predator Jadi jawabannya gampang sekali kan But we can do something with this Yang pertama Pastikan Ya Pastikan Si pertanyaan ini Dalam bentuk Private gitu Jadi kalau saya berasumsi Si Si website-website Yang pendukung itu tadi Dia akan mencari jawabannya Melalui pertanyaan-pertanyaan Atau quiz-quiz yang Sifatnya public Karena kalau public Berarti Mereka bisa membuat Satu akun sendiri ya Maksudnya mereka bisa Mendesain Bot sendiri Masuk ke quiz Kemudian cari Dengan Cari Semua Yang berdasarkan Apa ya Berdasarkan kata Berdasarkan judulnya Kemudian memiliki pertanyaan yang sama Seperti itu Jadi Lebih gampang dicari di quiz Paham gak? Oke Kemudian setelah itu Kita terbitkan Ini udah di private ya Ingat setelah di private Tidak akan bisa dicari lagi Dan tidak akan bisa juga dicari Melalui link yang diubah menjadi admin Kemudian pada saat Baik kita memimpin sesi Ataupun belajar asinkronus Ya Disininya kita Tetap kita harus Buat Disini kan gini Tunjukkan jawaban selama aktivitas Ini Jangan diaktifkan Ya Dan ini Tunjukkan jawaban selama aktivitas Ini jangan diaktifkan Ya Enggak usah khawatir Gimana nanti gradingnya susah Apakah gradingnya manual Enggak Gradingnya tetap Secara otomatis Hanya saja Peserta didik Walaupun Biasanya setelah Melaksanakan quiz Kan jawabannya mereka tahu nih Nah kalau kita Off kan Maka Kalau baca inggrisnya Dia di off Maka ini gak akan Kelihatan jawabannya Nah sekarang kita tugaskan Ini masih dengan pertanyaan yang sama ya Tadi ya Kemudian kita Klik ini Kodenya Oke Setelah kodenya Ini saya buka lagi Quizzes.rocks Ya Dengan pertanyaan yang sama Kemudian Get answer Kita lihat Error Share private quizzes no longer work Ya Jadi ini Private quizzesnya Gak bisa lagi diakses Gitu Dan ini udah saya coba Berkali-kali Trial and error Ya Dan akhirnya berhasil Itu dia tadi sharing saya hari ini Nah Kesimpulannya adalah Ketika Anda membuat quizzes Jangan lupa Untuk mengubah settingannya Menjadi private Atau pribadi Kemudian yang kedua Setting Di advance settingnya Jawabannya Untuk Tidak Mengaktifkan jawaban Ya Dan juga Tidak membiarkan siswa Untuk melihat jawabannya setelah menyelesaikan quiz Dengan setting itu saja Setelah mencoba berkali-kali Ternyata Jawabannya Gak bisa dilihat Kecuali Mereka menggunakan website yang berbayar Seperti itu Dan satu lagi Dalam penggunaan quizzes ini Lebih baik digunakan secara Langsung Daripada dibuat sebagai tugas Gitu Karena kalau guru yang memimpin sesi Maka Itu akan sangat meminimalisir kesurangan Kenapa? Karena mereka harus mengikuti Waktunya dari si guru Gitu Tapi balik lagi ke teman-teman pendidik Kebutuhannya apa? Jika tidak memungkinkan untuk guru memimpin sesi Mungkin karena terkendala jaringan Ya gak masalah Tapi jangan lupa settingannya Untuk settingan baik Oke Gitu aja Sampai jumpa di video saya selanjutnya Jangan lupa untuk Me-like Subscribe Dan bagikan Jika video ini Dirasa sangat penting Kepada rekan-rekan pendidik lainnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Bye Bye